Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Pendy Pradana Channel Sekarang kami akan mengerjakan pasang kroset duduknya Nah ini kami pertama-tama mengukur Apa ya bolongan untuk bautnya ya Disitu ada 4, depan 2, belakang 2 Nah kami akan kasih spidol ya Spidol ini pakai spidol merah betulnya biar nampak gitu Diukur dulu, nah itu lagi dipaskan yang ring dalamnya ya Nah sekarang dicoret pakai spidol Biar nanti untuk pengerjaannya Apa namanya, pakai viset ya Viset, viset Yang mana memang harus dibor 4 lubang ya Baik, kita lanjutkan Sekarang tadi kan sudah dicoret pakai spidol ya Sekarang kita pakai papu biar pemboraannya Akurat yang lurus Nah sekarang dibuka dulu gitunya Lalu dibor keempat-empatnya Sampai seukuran viset Sampai seukuran viset Ini ukurannya makin yang Sepinuh ya Sepinuh Bisa juga pakai dinawal bisa Tapi memang ini sudah bawaan ya Dari klosetnya ya Ini hapi-hapi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tempatnya depan dua belakangnya dua juga untuk pengunci kloset duduknya ya biar kuat itu nah ini proses pemasukan viset nanti dikasih skrup Nah setelah itu masuk kita itu jangan lupa ya kalau bisa pakai silennya nah ini viset ya visetnya ini ganti Oh ini diganti visetnya yang tadi memang kurang bagus jadinya ini diganti nah kalau bisa ini masukin semen ya semen ini kebetulan ada semen putih yang dikasih semen putih biar nanti kuat nah ini bolongan untuk pembuangannya jangan lupa pakai silen silen biar enggak bocor Nah setelah itu kita masukin eh sekeruknya ya situ ada dua kanan kiri nah setelah itu kita ambil tang ya buat meyakinkan kuat atau enggak nah ini apa ya ring ring semacam karet tapi karet elastis yang nanti eh ke pembuangan pipa pembuangan kloset duduknya menyatu meleleh ini pasti biar tidak bocor nah sekarang pemasangan sesuaikan dengan mur yang ada nah setelah itu kita masukkan ring sama murnya ya murnya untuk penguat eh bagian depan satu persatu kita masukin sebelah kanan atau sebelah kiri udah yakin kuat gitu ya diperkuat lagi biar semakin nempel semakin bagus karena kan nggak ada kunci ya tang pun jadi gitu yang penting sesuai dan jangan lupa itu penutup ada empat nanti di yang belakang langsung kelek dua yang depan memang longgar musti harus pakai silen yang nanti ada di video selanjutnya itu ada nah ini pemasangan sekrup untuk bagian belakang diusahakan pakai obeng ya kalau pakai ebor eh takutnya eh terlalu kuat gitu kalau terlalu memaksakan kalau pakai obeng kan bisa kita rasa-rasa gitu nah ini diperkuat ya pakai tang lagi selamat menikmati oke guys sekarang mau diperyang nah ini proses penyilanan ya sebetulnya itu silennya itu berwarna putih ya atau pening ini karena penada silennya hitam ya terpaksa kami bekerjakan yang ada ya seharusnya yang putih atau yang benih ya biar nggak terlalu lepetan gitu kelihatan kalau hitam kan kelihatannya gimana selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini proses pengelemang yang eh buat ke baut yang ada yang putihnya itu tuh kita masukin ya silan biar enggak enggak longgar ya kalau pakai silan kan otomatis terkunci tapi ya bisa dibuka jadi kuat kalau pun dibuka ya pasti bisa enggak terlalu nah itu pelan-pelan ya karena kan hitam jadinya ya kita agak belepotan dikit tapi bisa dihilangin kok di lap gitu oke cukup sekian dulu ya dari kami semoga bermanfaat ya khususnya buat para pemula yang mau yang hobi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati